Oh 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 Gila gila Kenapa bisa seperti ini ya guys ya Apakah di Malaysia itu tidak ada orang yang Apa namanya makan uang jalan Kayaknya gak ada gitu guys ya Sampai-sampai jalannya tuh seperti ini guys Oh my god Ini di kampung loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Gacau Mujib TV guys Disini kita akan reaksi sebuah video guys ya Gimana ya menikmati jalan raya yang ada di Malaysia Jadi seorang yang dari kampung ya guys ya Seorang yang pengalaman hidupnya itu di kampung Yang jalannya rusak-rusak-rusak Ketika ke Malaysia Dia pun meskipun dia berada di kampung Malaysia Tapi jalannya itu serasa jalan tol Kayak lebura ya katanya guys ya Nah tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita play videonya Kita tengok bersama Jangan skip biar tidak salah paham Jangan di skip dan jangan menonton sedikit Terus teman-teman komen Jangan ya Jadi tonton sampai selesai dulu baru komen Nah ini bisa dikatakan adalah perasaan Ataupun ungkapan Yang mana ketika kita berada di kampung Halaman kita di Indonesia Yang metabennya istilahnya jalannya pada rusak gitu kan Maksudnya tidak semuanya mulus Ketika berada di kampung yang ada di Malaysia Dia terkejut guys Nah seperti itu Nah kita akan tengok reaksinya Jom kita tonton bersama Let's go Baik bos semua jumpa lagi Selamat pagi Selamat catura Salam kasih sayang Baik seperti biasa Bawang ditumis Salunya kangkung Anda-anda yang manis Assalamualaikum Kangkung tak tumbuh kena import Terima kasih kepada anda Anda yang dah support Baik bos semua Terima kasih tak di video ini Terima kasih yang dah Subscribe Yang belum sakit boleh sedekah subscribe dulu bos Baik bagi ini Bersamaan dengan sempena Sempenuh pula Sekali nak pergi kerja bos Cari duit tepi Ya bukan duit tepi Gurau Gurau Hari ini saya nampak video sekali Pergi kerja Tentang jalan Jalan di Malaysia ni Sebelah kanan tu Nampak auto Kualiti jalan terbaik Dah tu Lebar Besar Macam jalan betul Dah macam biasa lah Saya pun sebenarnya dah banyak kali Buat video Tentang jalan Tetapi macam tak bosan-bosan Sekaligus Nak apa ya Sebagai kenang-kenangan lah Kita tengok yang sebelah kanan tu Wah Semua Premik Yang premik ni Kalau kita tengok dari atas tu je Nampak tepat Kalau kita turun Tengok betul-betul Premik yang Untuk jalan kat Malaysia Memang tebal Baik bos semua Sambil kita jalan Depan sana tu Ada satu trafik lagi Harap-harap lah Kita sampai sana Boleh lah Mendapatkan Lampu hijau Haa Bos semua Bertuah pagi ni Memang luas lah guys Masih pun dalam Dan yang dikatakan sini Kalau kita keluar dari area sungai W itu Dah Macam Taraf Rumah Yang dikatakan sini Memang dah lain macam lah Dah cantik-cantik Dengan halaman yang besar Tapi kali ni Usah risau Saya tak review rumah lagi Minta maaf lah Yang hari tu Saya sempat review rumah Dah tak boleh Okey lah Kita dapat Dah baik Jalan Yang ni ada Warna kuning ni pun Ada fungsi Next video Saya akan buatkan Apa fungsi Apa function Function ke fungsi Yang depan kita ni Ada tanda kuning Lepas tu ada Speed bump ke Apa Kita ambil kanan dulu bos Next video kita akan Banyak-banyak benda ni Kalau di Indonesia disebut Polisi tidur Jadi jangan heran lah Kalau Pergi Indonesia Ada orang sebut Polisi tidur Polisi tidur lah Maksudnya Inilah Yang baru kita lalui Yang ni Speed bumper Atau Penghambat Kecepatan Kalau dekat Malaysia Bercakap pasal jalan ni Memang lah Memang besar Ada kereta parking Dalam kiri pun Nampak stain Stain besar lagi Kalau kat city tu Dah tak boleh lewat dah Nanti kita akan masuk Ke Kawasan perumahan Tapi kita nak singgah dulu Ke Stasi minyak Stasi minyak Untuk bersama Oh ni lah Stasi minyak Okay Seronok lah Baik pun semua Kita sambung lagi Sekali nak pergi kerja Sekejap lagi Kita akan lalui Jalan utama Yang sambungan Dari yang Kita lalui Yang pertama Tadilah Jalan besar Dua adalah Seperti jalan pekan Ke jalan utama Yang untuk Kawasan perumahan Yang dekat-dekat sini Sampai Tengah tu Ada dua line Maksudnya Iyalah Kita tak boleh Memotong Sampai melewati Mematah jalan Dulu Buat alesia Macam tu lah Kalau satu baris Sampai dua baris Memang Kau kena sama Sama lah Kira jalan utama Next video saya juga Teringin Nak buat Kenapa Tepi jalan Di Malaysia Ada Ada sisa Sisa Bahu jalan Nampak tak Yang sebelah kanan Itu Sebelah kanan Tepi itu Rumput Rapi ya Disini Bagus rapi Next video Nanti kita akan Cuba untuk Oh ada masjid Di sini Area Apa ni Area Masjid Sebelah kanan Kiri lagi Ada balance Jalan Yang kadang Dipakai untuk Longkang Tapi yang ni Untuk kawasan Kawasan ni Memang Lepar lah Yang sebelah kanan Tu Ada lagi Sisa jalan lagi Yang depan sana Mungkin Video akan Nampak gelap Bersum Minta maaf Sebab Menghadap Matahari Dah mula dah Nanti kita akan Cari jalan Nanti kita akan Cuba cari jalan Yang boleh Yang tak Mengganggu Kualiti video lah Yang ni memang Menghadap Matahari Kita ambil Yang sebelah Kiri Terang Saya tak Review rumah Rumah lagi Kita review Jalan Jalan di Malaysia Memang sampai lah Ke perumahan Yang dekat Sungai Weh Yang dekat Sungai Weh Itu pun Perumahan padat Perumahan Lama Perumahan Yang Murah Begitu pun jalan Cantik lagi Lagi-lagi Kalau Jalan di Perumahan Yang tarah Dia Tinggi sikit Dan memang lah Mesti Lebih bagus Dan Memang berbeza lah Macam yang dekat Sungai Weh Tempat saya sewa Sana pun Sewa Murah lah Atau-tau lah Saya pilih sana Untuk kawasan industri Kalau Kalau dekat sini Memang orang Tak ada lalu-lalang Orang semua Tempat-tempat orang Arif lah Wah Memang terbaik lah Jalan pun senang Kamerah pun Tak ada menghayun Karena fasilitas jalan itu Maling penting Beber semua Kita nak menghadap Kesambungan Dari jalan besar Dari kita saja Nak ambil video Untuk kawasan rumah Besar ke Kecil ke Dan memang Sememangnya Jalan di Malaysia baik Jalan tol ke Jalan bukan ke Jalan dekat Kampung ke Kawasan Semua premi Semua macam ni Antap Jadi simpat empat Kalau kita Dari mula Yang kita masuk tadi Yang ada depan sana Kita sajalah Busing-busing Kita nak tengok jalan Tempat pun Cukup bersih Mungkin Bukan bukit lah Masalah maintenance Dekat sini pun Tinggi sikit dah Tengok sebelah kiri lagi Siap ada pokok Lagi ada beberapa Minta Di sana terkonsep Oke Kenapa kereta ni Mokok kan je Oke 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 Selesai videonya Dan itulah tadi Terkejut saya Kalau semua jalan di Malaysia Terasa jalan tol Sampai segitunya Ketika kita Daripada Indonesia Daripada kampung Daripada kampung Beda Beda kan Beda kan Kalau teman-teman tinggal Di Jakarta Kota Gitu kan Gak apa-apa Beda-beda Ini penilaian Daripada orang kampung Orang mana Dimana itu Kita saja Yang kayak saya Di kampung Mau masuk ke jalan-jalan Perumahan Kayak gitu Itu rata-rata Sebelum aspal Aspalnya pun tipis Kadang udah rusak-rusak Tapi di Malaysia Itu berasa jalan tol Jalannya Itu yang dinikmati Dan dirasakan oleh Mas Jaka Medo Ini ya Dan saya juga pun Merasa kayak Wow cantik banget Maksudnya Apa Disana itu Gak ada korupsi jalan Kayaknya Gak ada korupsi jalan Jalan-jalan Gitu Gak ada korupsi aspal Gitu ya Kalau disini itu Ya kayak udah biasa Gitu ya Jadi aspal itu Tipis Ya Satu Tiga bulan Lima bulan Sampai Sudah hancur lagi Nah seperti itu Kalau disana Kayaknya udah Kayak harus setel Gitu ya Terbaik memang Oke itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Silahkan Tidak mau dimaafkan Saya Pemiru Dudri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Hey!